Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melalui Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara di lingkungan akademisi Direkturat Universitas Tanjung Pura pada Rabu pagi. Sosialisasi yang membahas empat rancangan undang-undang yang merujuk pada Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara ini disosialisasikan kepada para mahasiswa utusan dari beberapa universitas di Pontianak. Di dalam RUU tersebut memberikan kesempatan kepada lingkungan akademisi seperti mahasiswa untuk mendapat pelatihan kemiliteran sebagai militer pendukung dalam pertahanan negara. Direktur Potensi Pertahanan Brigjen TNI Iskandar M. Munir mengatakan sosialisasi ini bertujuan untuk menerima masukan-masukan dari sudut pandang akademis dan kearifan lokal terhadap RUU tersebut. Lebih lanjut ia menambahkan dirinya berharap RUU ini bisa diketahui oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok masyarakat yang bersangkutan. RUU ini sudah dibahas antar Departemen, Kementerian, dan semua yang terlibat termasuk Menteri Keuangan dalam Penganggaran untuk menselaraskan agar RUU ini bisa segera dibahas oleh DPR. Agus Supriyadi melaporkan untuk datanyumpuratimes.com Terima kasih telah menonton!